assalamualaikum teman-teman kita kali ini ngobrol-ngobrol seputar bagaimana agar menulis itu menjadi menyenangkan jadi sebenarnya tiap orang tuh bisa ya untuk menulis apalagi kita sudah banyak bacaan pengalaman gitu ya lalu apa yang bisa kita lakukan agar menulis ini tidak tidak membuat kita males gitu jadi banyak hal yang bisa kita lakukan teman-teman salah satunya kalau saya biasanya adalah menulis yang apa yang kita senangi itu tema apa yang kita senangi ini paling gampang ya paling gampang jadi aktivitas yang kita senangi ini dalam kehidupan itu sebenarnya jadi jadi sumber jadi sumber untuk kita tuliskan caranya bagaimana caranya adalah kalau tahap awal adalah kita kayak kayak ngobrol gitu ya yang ngobrol dengan orang lain atau dibalik ke kita pura-pura bertanya ke orang lain padahal itu bertanya kepada diri kita sendiri nah dari pertanyaan dan jawabannya inilah yang nanti akan jadi bahan sebuah tulisan gitu ya bentuknya sih nanti macam-macam ya tapi kalau kita untuk tahap awal ya membiasakan bikin misalnya komentar status cukup misalnya kita rutinkan bikin misalnya dua linia tiga linia tapi itu ada temanya gitu ya ada 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 maknanya ada tujuannya sehingga apa yang kita tulis itu jadi jadi apa ya jadi bahan untuk kita menyelesaikan sebuah tulisan gitu ya jadi biasakan misalnya dari kata-kata yang ringan gitu ya apalagi di saya yakin di di teman-teman itu di rumah itu banyak media yang bisa dikomentari gitu ya karena menulis itu sebenarnya strukturnya kan ada tiga ya jadi pembukaan isi sama penutup nah bagaimana kita membuka sebuah tulisan ini teorinya banyak ya macamnya bisa kita adopsi banyak bisa dari pernyataan tokoh bisa dari kata-kata mutiara bisa dari dialog orang yang menarik kita bikin di depan atau dari cerita hikmah di depan itu bisa sehingga nanti pembuka misalnya cerita hikmah atau kutipan itu nah dari kutipan itu kita sambungkan ke 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 materinya gitu ya barulah masuk ke apa namanya isinya nah isinya kan ilmu kita gitu ya jadi pasti tiap penulis punya punya kreasi masing-masing dan itu bisa bisa kita kembangkan gitu ya nah setelahnya kita urekan kembangkan ya kalau tahap awal tekniknya biar-biar ide kita tidak 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 mentok gitu biasanya kalau saya bebaskan jadi tulis saja gitu apa yang ada di dalam pikiran kita dari urean itu jadi komentar dari tadi dari pembukaan itu ya kita tuliskan terus tuliskan sehingga nanti di akhir setelah kita urekan misalnya contoh yang sederhana misalnya kita tertarik nih pada dunia kucing misalnya nah itu kan secara secara sejarah atau kucing ini punya punya karakteristik gitu ya kita bisa komentari dari karakteristik misalnya atau dari jenis-jenis kucing misalnya sehingga itu tahunya dari mana kan sekarang bisa kita searching jadi kita bisa cari informasi itu nah kita urekan jadi saya yakin nanti disitu berbenturan banyak ide sehingga kalau saya karakteristik saya itu bisa dibikin apa namanya outline jadi misalnya bicara kucing nih mau apanya nih mau mahal makanan yang menyehatkan atau mau perilakunya atau mau kebiasaan kucing jadi jangan-jangan di kita tulis semua jadi biar-biar fokus kita ambil salah satu sehingga nanti ketika kita bahas kita fokus ke hal itu nah nanti teman-teman terkait yang penutupnya ini pun macam-macam tipikalnya ada yang di akhir itu kita sebagai kesimpulan atau ada juga yang bisa kita bikin pertanyaan biar siapa yang menjawabnya ya pembaca sendiri gitu ya orang yang membaca tulisan kita terus juga bisa juga itu dibikin apa namanya menggantung artinya biar pembaca sendiri yang nanti yang menyimpulkan atau juga diakhiri dengan kutipan lagi gitu yang maknanya adalah mendukung dari isi pembahasan yang kita lakukan begitu seterusnya kalau kita sudah terbiasa melakukan itu seolah itu akan terbentuk dengan sendirinya jadi komposisi struktur tulisannya pembukaan isi sama penutup itu nanti bisa tempatnya bisa tuker-tuker tuh ya kalau kita sudah terbiasa ya jadi nanti saya yakin teman-teman bisa berkreasi sendiri tapi intinya pasti sebuah tulisan tuh yang baik pasti dia itu memuat tiga hal itu jadi ada pembukaan ada isinya juga ada penutup atau kesimpulan jadi kurang lebih itu teman-teman semoga hopper rolan singkat ini bermanfaat ya jadi silakan kalau ada yang hal-hal ingin didiskusikan teman-teman bisa memberi masukan ke saya lewat saluran ini ya oke teman-teman salam sehat dan setelah selalu bye-bye